Shalom, terima kasih karena tetap setia mengikuti channel youtube Renungan Motivasi Kristen. Bagi anda yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan juga tanda lonceng yang ada di sampingnya untuk bisa mengetahui kapan kami mengupload video terbaru. Terima kasih untuk setiap pertanyaan yang masuk. Dan kali ini kita akan membahas satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, setelah saya menikah, saya baru tahu kalau pasangan saya adalah transgender. Bolehkah saya bercerai? Bersama kita saat ini sudah ada narasumber, pendeta Riz Dianto. Beliau adalah seorang hamba Tuhan dari Zero Point Ministry. Beliau juga aktif melayani di GBI, AGP, Karet Satrio, Jakarta Selatan. Kita langsung ke diskusinya. Gimana nih Pak Pendeta menanggapi pertanyaan tadi? Ya, memang masalah perceraian dalam pernikahan kekrisenan tidak ada istilah perceraian. Karena dalam Alkitab menuliskan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang manusia dan istri itu tetapi mereka tidak merasa malu. Artinya, dalam konteks kekrisenan tidak ada pernikahan itu istilah cerai. Nah, berkaitan dengan kasus setelah menikah baru tahu istri atau suaminya ini transgender ya. Tentu kita kembali lagi ke awal bahwa pernikahan krisenan itu adalah laki-laki dan perempuan. Ini menjadi dasar yang penting dalam kekrisenan Anda menikah laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki atau laki-laki dan jauh atau perempuan dan wanita. Tidak bisa karena dasarnya adalah laki-laki dan perempuan. Tentu kalau ada kejadian seperti ini, seseorang bisa membatalkan pernikahannya. Kenapa? Karena ternyata dia tidak menikah laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam hal ini kita membatalkan pernikahannya. Karena memang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya pikir seperti itu. Alkitab sudah mencatat dengan jelas pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan. Kalau sampai ada ternyata pas menikah baru tahu tadi ternyata suami atau istrinya melakukan transgender. Tentu ada pembatalan pernikahannya. Ini menjadi dasar kebenaran firman Tuhan. Tentu dalam hal ini setelah mengetahui kasus-kasus seperti ini, tentu ada pastoral yang akan membimbing, bahkan menolong untuk masalah ini diselesaikan dengan kasih. Karena kita juga memberi ruang kepada orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan ataupun berdosa. Mereka diberikan kesempatan untuk bisa hatinya bertobat. Dan tentunya bisa menerima kasih Tuhan dalam pengampunan. Apa yang dilakukannya itu tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi selain kita tahu kebenaran dan kita menyadari hal itu, maka kita bisa lakukan konseling pastoral bersama dengan hamba Tuhan yang mungkin membimbingnya, sehingga bisa dibimbing, sehingga pembatalan pernikahannya itu bisa betul-betul dijalankan dengan kasih dari Tuhan. Dan orang tersebut pun bisa bertobat, kita berharap, karena melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sepikir itu ya. Jadi pembatalan nikah ya, karena prinsipnya kan menikah itu laki-laki dan perempuan. Jadi sekali lagi, kekristianan punya fondasi yang kuat dalam pernikahan yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak boleh sesama jenis. Ini penting. Karena hari-hari ini bahkan di satu negara mungkin mengizinkan, tapi Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan dalam satu pernikahan. Oke, terima kasih Pak Pendeta Resdianto. Demikian tadi jawabannya sudah sangat jelas, jadi boleh diceraikan ada pembatalan pernikahan, karena pada prinsipnya pernikahan yang dikendaki Tuhan itu adalah laki-laki dan perempuan. Jika Anda merasa diberkati melalui video ini, silahkan klik like dan share, agar lebih banyak lagi orang yang diberkati. Jika masih punya pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Kami akan tetap mencarikan narasumber yang tepat untuk menjawab sesuai Alkitab. Jika ada kesaksian yang ingin dibagikan, silahkan ketik juga di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe untuk bisa mendapatkan update video terbaru dari channel YouTube Rendungan Motivasi Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.